Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang konsep mall Kemarin sudah bagian pertama dan bagian kedua Sekarang kita masuk ke bagian ketiga Bagian pertama dan kedua kita sudah tahu tentang interkonversi mall Mall kalau dijadikan jumlah partikel Dikalikan dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 x 10 pangkat 23 Dan sebaliknya jumlah partikel kalau dijadikan mall Itu dibagi dengan 6,02 x 10 pangkat 23 Kemudian kalau mall ditanyakan berapa masanya Berapa gram masanya 1 mall unsur atau 1 mall senyawa Mall kalau menjadikan masa atau gram Yaitu sama dengan digalikan AR atau MR nya Jadi masa itu mall x AR atau MR Dan sebaliknya Kalau masa dalam satuan gram dijadikan mall Itu dibagi dengan AR atau MR nya Jadi mall itu gram dibagi AR atau MR nya Oke nah sekarang Bagaimana kalau mall Kita jadikan volume 1 mall senyawa terutama gas 1 mall gas CO2 1 mall gas N2 1 mall gas O2 Itu berapa desimeter kubik Berapa volumenya Dan sebaliknya 1 desimeter kubik Atau 1 meter kubik gas O2 itu berapa mall Nah ini Oke ini yang akan kita bicarakan di bagian ketiga Nah Tadi pertanyaannya misalnya Berapa volume 1 mall gas Nah Berkaitan dengan gas berlaku hukum gas ideal Yaitu P x V sama dengan N x R x T Yang berlaku hukum ini P x V sama dengan N x R x T Tadi pertanyaannya adalah Berapa volume 1 mall gas Dikhususkan saja Karena ini berkaitan dengan variable Banyak variable Ya Khususnya pada keadaan standar Yaitu pada suhu 0 derajat celcius 1 atmosfer Atau kita kenal dengan STP Standar Temperature and Pressure Oke P itu Pressure Pressure Atau tekanan dalam bahasa Indonesia Ini harus dinyatakan dalam satuan atmosfer Satu atmosfer itu 76 cm Hg Ya kan Atau 760 mm Hg Kemudian V nya Nanti yang kita cari Itu volume dalam keadaan Atau dalam satuan desimeter kubik Ya Desimeter kubik itu liter Satu liter Itu satu desimeter kubik Sama Kemudian N Ini mall Ya mall itu 6,02 x 10 pangkat 23 partikel ya Mall Kemudian R Itu konstanta Ritbah Ritbah itu nama orang Seorang ahli peneliti Angkanya Atau konstantanya 0,08205 Nah kemudian T Itu Temperature T itu Temperature Atau Suhu Dalam bahasa kita Ya Tapi ini harus dinyatakan Dalam satuan Kelvin Ya Nah 0 derajat Celcius Itu sama dengan 273 Kelvin 10 derajat Celcius Ya 273 Tambah 10 27 derajat Celcius Ya 273 Tambah 27 Kelvin Gitu ya Nah Kita Anu lagi Kita hitung sekarang Berapa volume Satu mol Ini satu mol Gas Pada Suhu 0 derajat Celcius Satu atmosfer Oke Berlaku PVNRT P nya P nya itu satu Ini satu atmosfer Pekanannya V nya yang ditanyakan N nya ini 0,08205 Oh sorry N nya satu ya Sorry N nya satu N nya satu mol Kalau R nya Nah ini R nya 0,08205 Kemudian T nya Pada Suhu 0 derajat Celcius Berarti 273 Kelvin Oke Jadi satu Oke jadi satu V nya V nya yang ditanyakan N nya satu Satu mol Tadi Ini satu mol Ini R nya 0,08205 Ini Dan T nya 273 Ini V nya Dalam satuan Desimeter kipik Nah ini kalau dihitung Ketemunya 22,39965 Desimeter kipik Nah Untuk memudahkan perhitungan Kita bulatkan Menjadi 22,4 Desimeter kipik Oke Jadi Pada keadaan standar Pada standar Temperature and Pressure Pada suhu 0 derajat Celcius Satu atmosfer Pekanannya Satu mol gas Volumenya Sama dengan 22,4 Desimeter kipik Itu kalau 1 mol Kalau setengah mol Ya setengah kali 22,4 Desimeter kipik Sama dengan 11,2 Desimeter kipik Kalau dibalik Misalnya 67,2 Desimeter kipik Berapa Mol Jadi kalau 1 mol 22,4 Desimeter kipik Maka kalau 67,2 Desimeter kipik Ya dibagi 67,2 Dibagi 22,4 Mol Gitu ya Ini Interkonversinya Ya Ini kalau Mol Dijadikan Gas Pada STP Ini ketemu Berapa 3 mol Ya Jadi interkonversinya Ini Mol Dalam Keadaan standar Pada STP Kalau dijadikan Volume Ya Itu Dikalikan dengan 22,4 Desimeter kipik Ya 22,4 Angkanya 1 mol Berapa volumenya Ya 1 x 22,4 Desimeter kipik Dan sebaliknya Ya Kalau volume Dijadikan mol Itu Dibagi 22,4 Oke Contoh soal Begini Berapa Desimeter kipik Volume Dari 0,5 mol Gas CH4 Pada suhu 0 derajat Celcius Dan tekanan 1 atmosfer Ini Berapa Desimeter kipik Berarti Ini volumenya Yang ditanyakan Ini Setengah mol Ya Setengah mol Berarti Ini berlaku Pada STP 0 derajat Celcius 1 atmosfer Ini Pada ini 0 derajat Celcius 1 atmosfer Berlaku Volume Itu Mol Kali 22,4 Desimeter kipik Ya kan Mol Kali 22,4 Desimeter kipik Masukkan Atau ini Mol Itu volume Desimeter kipik Dibagi 22,4 Oke Pilih salah satu Pilih yang atas saja Jadi Volumenya Sama dengan 0,5 Ini Molnya kan 0,5 Kali 22,4 Desimeter kipik Ketemunya 11,2 Desimeter Kipik Seperti ini Interkonversi Dari mol Ke Volume Oke Jadi Ini kita Kemarin sudah Ini bagian pertama Yang ini Ini bagian kedua Nah ini bagian ketiga Oke Ini interkonversinya Seperti ini Ya Oke Contoh soalnya Misalnya Ini Contoh soal Tentukan Berapa Desimeter kipik Volume Dari 11 gram Gas CO2 Diketahui MRCO2 Sama dengan 44 Pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer Berapa Desimeter kipik Berarti ini Volume Volume dalam desimeter kipik Dari mana ini Jadi ini Dari gram Gramnya diketahui Nanti MRnya diketahui Jadi Volume Ini sama dengan gram Ini masa Gram Dibagi MR Ya Terus kesini Kali 22,4 Oke Saya ulangi Jadi volume Itu gram Lewat bawah Dibagi MR Atau AR Ini karena ini molekul Berarti ini dibagi MR Sampai sini Mau ke bawah Kali 22,4 Nah Seperti itu Jadi Pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer Volume Itu Volume Itu Gram Dibagi MR Tentu saja MRnya MRCO2 Kali 22,4 Dalam satuan Desimeter Kibik Ya Masukkan Angkanya Gramnya itu 11 Ini MRCO2 Nya 44 Kali 22,4 Desimeter Kibik 11 Sebelas Bagi 4 1 Per 4 0,25 Kali 22,4 Desimeter Kibik Sama Dengan 5,6 Desimeter Kibik Oke Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kibik Kibik Kibik